Banyak cara dilakukan untuk mengungkapkan ucapan selamat dan bahagia atas rencana pernikahan Putri Presiden Joko Widodo, Kahyang Ayu, dan Popi Nasution pada 8 November 2017 nanti. Seperti dilakukan warga Solo Jawa Tengah ini dengan melakukan tumpengan di tengah jalan sebagai wujud syukur di Jalan Selamat Ria di Solo. Syukuran ini juga dihadiri keluarga Presiden. Inilah yang dilakukan warga Solo yang ikut berbahagia dengan melakukan tumpengan dan doa bersama hari minggu tadi. Sedikitnya ada 15 tumpengan berisi nasi kuning lengkap dengan lauk pauk disediakan untuk warga di area Kart Ride. Dimeriahkan dengan musik rancak ketipung, acara syukuran dihadiri perwakilan keluarga Presiden Jokowi, Haryanto, atau lebih akrab dipanggil Mas Antok, yang juga kakak kandung ibu negara. Usai doa bersama salah satu panitia memotong tumpeng dan diserahkan langsung ke perwakilan keluarga Presiden. Warga pun langsung berisakan untuk berebutan tumpeng. Mereka pun tampak cukup menikmati tumpengan beserta lauk pauk yang tersedia. Haryanto, kakak kandung ibu negara, mewakili keluarga Presiden sangat berterima kasih kepada seluruh warga Solo yang ikut mendoakan kelancaran mentuk Presiden. Dengan digelarnya kegiatan kenduri cinta dengan tumpang serta doa bersama ini, warga berharap pernikahan Kahiyang Ayu yang dilaksanakan 8 November mendatang berjalan lancar seperti pernikahan Putra Sulung Gibran Rakabumi yang juga digelar di kota Solo. Selamatkan dalam rangka Bapak Presiden kita mantu pada tanggal 8 November sehingga kita harapkan Solo aman, nyaman, dan tertib pada saat acara-acara tersebut. Tim Emensi Media memberitakan.